Terima kasih pemirsaan dan masih bersama kami di Berita TV-Mu. Ribuan jemaah warga Muhammadiyah di Pekalongan, Jawa Tengah mengikuti pengajian umum oleh Ustadz Wijayanto. Pengajian ini dalam rangka memperingati Milad Muhammadiyah ke-111 dan Milad Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan ke-101. Ribuan jemaah Muhammadiyah berduyun-duyun mendatangi Aula Internasional Muhammadiyah Boarding School Miftahul Ulum Pekajangan di Pekalongan untuk mengikuti pengajian umum dengan menghadirkan Ustadz Kondang Wijayanto. Dai Kondang asal Yogyakarta ini berhasil menarik perhatian para jemaah warga Muhammadiyah dengan memberikan nasihat keislaman yang diselingi canda tawa hingga membuat seluruh jemaah tidak bosan menyimak ceramahnya selama dua jam. Dalam tausiahnya Ustadz Wijayanto mengajak agar jemaah terus menjaga selaturahmi agar tidak terpecah antar umat Islam, terlebih di Tahun Politik dan Jelang Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk warga maunya tentu menjadi pelopor untuk bagaimana membangun bangsa ini dengan penuh kedamaian, kremer terutama pemirsa TVMU. Bahwa perbedaan pilihan politik itu demokrasi, ini menjadi pesta, tetapi jangan putuskan silaturi. Kita taruhlah beda suku, beda agama, bahkan kita beda partai politik, kita dalam satu kesatuan. Bagaimana kita menjalin ukuah Islamia, ukuah Wadhania. Untuk teman-teman TVMU, makanya sukses toh, jaga kebersamaan, dan inilah ya parasi politik lima tahunan kita nikmati dengan sesuatu yang punya kecerdasan dan kearifan, apalagi jangan sampai silaturi yang menjadi jalan surgawi kita. Sementara itu, Munzir IMBS Miftahul Ulum Pekajangan Ustadz Sumarno merasa senang jamaah yang hadir membludak melebihi target. Ustadz Sumarno berharap pengajian umum ini bisa menjadi sarana memperkenalkan IMBS Miftahul Ulum ke masyarakat luas. Pak, tadi kegiatan apa dan apa sih harapannya dari kegiatan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pengajian umum tadi dalam rangka milat Muhammadiyah ke-111 dan milat PCM Pekajangan ke-101. Harapannya adalah mengenalkan pesan dari IMBS Miftahul Ulum kepada halayak ramai, halayak umum, bahwa di Pekajangan ada Pondok Pesantaran IMBS Miftahul Ulum Pekajangan Pekalongan yang mendidik putra putri guna menjadi generasi rohbani, generasi pelangsung pelopor penerus Muhammadiyah di masa yang akan datang. Dan Alhamdulillah, Pondok Pesantaran Miftahul Ulum Pekajangan Pekalongan ini memiliki 500 santri yang rata-rata mereka memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik baik di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Dalam pengajian ini juga digelar aksi penggalangan dana untuk pengembangan gedung IMBS Miftahul Ulum. Selain itu, jamah juga dihibur dengan alunan seni musik rebana dengan syair islami. Tim TV-mu memberitakan